Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue mau review perangkap kecoa. Ini dia. Jadi ini adalah Trap Aroch Hoi Hoi ya. Ini bikinan Jepang. Jadi kenapa gue beli ini? Jadi sebenarnya mobil gue ini gak ada kecoa, gak ada semut, gak ada binatang ya. Tapi kemarin pas mau berangkat pagi-pagi tuh gue liat di pintu nih disini nih ada kecoa. Begitu gue buka pintu, kecoa langsung buru-buru masuk gitu. Dan dia nyelip ke dalam sini, ke bawah setir sini loh. Diara speaker sini, bawah. Nah jadi, berarti gue langsung mikir, wah berarti ada kecoa itu di dalam mobil ini. Bagaimana cara yang warina ya? Dibanding gue semprot-semprot ya, gue google-google ada caranya pakai ini. Jadi kita taruh ini di dalam mobil. Nanti didiamkan 1-2 hari. Lebih lama lebih bagus. Nanti kecoaannya akan terperangkap. Jadi dia model ini seperti lem tikus gitu loh guys. Sistemnya, nanti dikasih umpahan dalamnya. Nah ini contohnya tuh kecoaannya nempel tuh. Nanti kita tunggu. Dia akan mengeluarkan apa seperti bau gitu ya. Pokoknya menarik. Kecoa deh. Untuk datang dan dia terperangkap. Nah sekarang gue gak tau nih kecoaannya dimana. Gak pernah keliatan. Mungkin dia yang namanya di mobil kan masuk-masuk kemana-mana. Kita gak tau. Jadi ya nanti akan gue pasang nih. Duh kan gak tau kan dimana kecoaannya. Jadi ya sebelumnya kita lihat dulu ya ini. Ini Hoi Hoi Trap Aroch. Ini gue beli di Tokopedia. Karena cari yang jual Toko Friends susah. Gak tau dimana. Banyak kan online semua. Ini harganya nih. Satu box ini isinya 5 set. Atau 5. 5 ini ya. 5 perangkap ya. Bentuknya kayak rumah-rumah gitu. Nanti kayak bentuk kertas gitu dilipet. Ini harganya Rp48.000. Ya. Gue beli di Tokopedia online store. Terus kalau beli satuan bisa juga ada yang jual. Tapi harganya jadinya lebih mahal. Jadi Rp10.000 sampai Rp12.000 tergantung penjualnya. Nah ini gue beli Rp48.000 isinya 5. Kita lihat ya. Seperti ini. Trap Aroch Hoi Hoi. Pesticide Free. Safe and Easy Coop Roch Trap. Nah ini buatan Jepang guys. Asli buatan Jepang. Nah ini tuh. Manufactured by Earth Corporation. Nah Tokyo, Jepang. Nah caranya seperti ini. Jadi nanti dia dalam bentuk kayak karton gitu. Kita bentuk seperti rumah. Tapi sebelumnya kita robek dulu itunya apa tuh. Apa ini namanya nih. Bait apa nih. Umpannya. Terus kita taruh di tengah. Oh pertama dia robek dulu. Nanti gue contohin dah ya. Apanya itu. Lapisan lemnya itulah guys. Oke ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi. Seperti itu. Ini akan gue segera pasang di mobil. Oh iya. Ini sebenarnya bukan hanya untuk di mobil ya. Ini cocok juga di dapur. Dimanapun lah yang kalian pikir banyak kecohnya. Dan kalian ingin membuang kecoh itu. Membasmi ya. Oke. Kita langsung pasang aja nanti. Oke guys. Sekarang kita coba dulu buka. Kita lihat seperti apa dalamnya. Nah itu. Isinya ada lima. Coba kita lihat ya. Nah ini dia. Ini rumah-rumahannya guys. Tuh lucu ya. Nanti ini kita buka. Tuh. Nah. Nah ini. Aduh. Sorry nih gue satu tangan susah nih. Satu megang HP. Nah ini. Kertas ini nanti dibuka. Kalau kita udah mau pasang. Karena begitu ini udah dibuka. Ini lemnya kelihatan ini. Ada lemnya. Terus kita taruh. Umpannya di tengah sini. Umpannya di tengah. Ya. Ini kertas kalau udah dibuka. Ini udah langsung. Kelihatan lemnya guys. Kayak lem tikus gitu. Nah umpannya. Nah ada disini. Ini dapetnya lima ya. Nah ini. Ini apa ini. Gak tau ini apaan. Nanti kita lihat lagi. Oh itu buat nempel umpannya kayaknya. Nah ini dia umpannya guys. Tuh. Umpannya kayak apa ini. Bau-bau biji-bijian gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Bait for roach. Do not eat. The bag is to be turned. Is to be turned off on the dot line. Oke guys. Jadi seperti ini ya. Ini baitnya. Kita akan buka. Nah ini rumahnya. Tadi gue udah bentuk. Nah sebelum itu. Kita buka dulu ini. Kertas ini. Terus kita tempelin baitnya ini. Di tengah sini. Ternyata nih gue satu tangan susah. Jadi gue harus pause dulu videonya ya. Oke guys. Ini sudah gue buka. Ini bagian dalamnya. Tadi plastiknya tuh udah gue buka. Ini jadi lengket nih. Jadi pegang ya. Ini lem semua. Nah sini ada tulisan. Place a bait here. Nah ya. Nah ini udah gue buka. Nah ini. Seperti ini. Ini bau nih. Baunya seperti makanan ikan. Boamis gitu. Mungkin ini yang menarik kecua ya. Jadi kita tempel aja disini. Kita tempel sini ya. Sesuai petunjuknya. Nah udah. Biar aja begini. Habis itu baru kita bentuk lagi rumahnya. Ya rumahnya dibuat seperti ini aja. Jadi nanti kecua nya masuk lewat sini. Atau lewat sini. Ini ada footmat. Gue gak tau nih. Kegunaannya apa. Gue ikutin aja. Petunjuknya. Jadi di depan sini seperti ada footmat ini. Gak tau nih yang ini. Ini footmat. Gak tau gunanya buat apa. Oke guys. Nih gue udah di mobil. Jadi kemarin karena gue liat kecua nya ada disini. Ada disini. Terus dia masuk-masuk ke kolong sana. Jadi gue mau coba taro trap nya ini disini aja ya guys. Nah disini aja. Gimana? Ya disini aja ya. Atau gini deh. Nah gue akan taro disini. Nah ini akan gue diemin selama 2 hari atau 1 hari dulu. Kita liat sehari. Misalnya nanti kecoa nya ada kecoa di dalam. Berarti dia udah kejebak. Misalnya belum kita tunggu terus. Bisa sampai 2-3 hari. Bahkan sampai seminggu. Gitu ya. Jadi ya. Katanya sih ampu sih. Gue liat review-review orang ya. Tapi kalau masih baru ini masih bau amis nih. Jadi dia menarik serangga. Bukan cuma kecoa sih. Kalau ada cicak, ada semut. Semua bisa masuk juga sih. Jadi ya gini aja ya. Katanya sih lebih bagus kalau ditaruhnya lebih dari satu. Satu lagi di belakang sini mungkin ya. Di jok belakang. Tapi karena gue masih mencoba-coba. Jadi satu dulu aja guys. Ya. Di belakang juga mungkin bisa nanti. Tapi untuk sementara ini satu dulu aja. Jadi gue akan taro disini ya. Gue akan diemin. Satu kali 24 jam besok pagi gue akan buka. Seperti apa. Nanti kita liat reviewnya ya. Apakah sudah dapet atau belum gitu. Oke guys. Ini udah pagi hari. Udah besoknya. Ini kita liat apakah ada kecoa nya atau enggak ya. Kita buktikan. Ada apa enggak. Aduh. Ya ternyata tidak ada guys. Berarti kemana itu kecoa nya itu. Aduh. Ya ternyata tidak ada guys. Ini ada dua kemungkinan. Ini enggak ada ya. Antara kecoa nya itu udah mati. Atau. Dia udah keluar. Keluar lewat mana tapinya ya. Mobil ini kan rapet ya. Kemungkinan besar dia mati. Atau. Mungkin kurang lama. Gue naro nya. Atau. Kita pindah aja mungkin. Ditaro di belakang. Disini. Atau di bagasi sana ya. Ya kan kita enggak tahu. Kalau kecoa nya mungkin udah di belakang. Tapi ini enggak ada nih guys. Tuh. Enggak ada. Bisa dilihat ya. Kecoa nya enggak ada guys. Ya bisa dilihat ya. Kecoa nya enggak ada. Enggak ada yang ketangkep. Jadi. Kita akan teruskan aja. Mungkin ini kecoa nya. Kecoa nya masih ngumpet. Atau bagaimana. Enggak tertarik dengan umpannya. Jadi ya kita akan coba. Tetap taro. Tapi kita taro di belakang ya. Taro di bagasi sana coba. Dan ini juga baru semalam sih. Tapi ya ini kalau enggak ada gini. Ya berarti good news juga sih. Mungkin kecoa nya udah keluar. Atau. Atau dia udah mati ya mungkin ya. Kalau mati berarti dia mungkin mati di dalam-dalam sana. Kita enggak tahu nih. Di bawah sini. Di bawah karpet. Atau bagaimana. Tapi ini enggak ada. Enggak ada sama sekali ya. Oke. Kita taro di bagasi belakang aja deh. Nanti kita coba tunggu sehari lagi ya. Kalau memang enggak ada apa juga ya udah. Berarti memang mobil ini udah. Udah aman dari kecoa. Kecoa hidup ya khususnya. Karena harusnya kecoa nya itu. Terperangkap sih disini. Karena itu bau amis. Buat menarik kecoa. Oke kita lihat besok ya guys. Oke guys. Ini udah besok. Udah dua hari. Gue mau lihat nih. Dalam ini. Kemarin gue pasang perangkap kecoa itu. Ada kecoa nya enggak. Nah ini dia. Coba kita lihat guys. Ini udah hari ketiga berarti ya. Ini adalah. Moment of truth. Apakah. Ini berhasil melangkap kecoa atau tidak. Mari kita lihat guys. Oke. Wah. Enggak ada guys. Ternyata enggak ada. Waduh. Ini. Coba kita buka biar lebih jelas. Oke. Iya. Clear. Tidak ada kecoa nya guys. Bersih. Jejak-jejak. Tanda-tanda bekas kecoa pun enggak ada. Kenapa ini? Jadi ini ada dua kemungkinan ya guys. Pertama. Kecoa nya itu mati. Yang enggak tahu dia mati dimana. Di sela-sela sini. Karena kan dia masuknya dari depan sana tuh. Antara dia mati atau. Atau dia udah keluar. Tapi enggak tahu lewat mana keluarnya ya. Apakah mungkin ada lobang di mobil ini. Kita juga enggak tahu. Tapi harusnya kalau ada lobang. Ini ngumpan gini. Mungkin mengundang kecoa-kecoa dan semut. Tapi ini enggak ada. Kayaknya dugaan gue dia mati nih. Kecoa nya. Sudah mati. Mungkin udah tiga hari atau berapa. Enggak ngerti ya. Kenapa ini. Intinya ini. Review ini ya enggak dapet. Jadi ini bukannya alat ini. Bukannya. Perangkap ini yang enggak ber. Enggak ampuh ya guys. Tapi. Kayaknya memang kecoa nya antara dia udah keluar. Atau dia udah mati. Soalnya gue liat review-review pembeli lain. Itu ampuh. Banyak kecoa yang nyangkut disini. Bahkan cicak. Itu kalau di rumah ya. Di mobil pun gue liat ada beberapa orang review. Di mobil liat yang dipikir bersih. Ternyata banyak kecoa nya. Tapi ya. Ini gue antara. Seneng dan enggak seneng. Senengnya tuh karena ya berarti. Di mobil gue ini udah aman. Dari kecoa dan binatang-binatang semut dan lainnya. Kurang puasnya tuh ya. Ya gue jadi penasaran. Kemana itu kecoa yang kemarin itu. Dan. Dan jadi enggak tahu ini. Ampuh apa enggak. Ini alat. Di tangan gue gitu ya. Kan orang-orang pakai kan. Jadi gue enggak bisa membuktikan gitu. Akan dapat apa enggak. Tapi seperti kalau gue taruh di dapur. Ini pasti ampuh. Karena ini baunya ini amis. Dan ini lengket. Jadi sistemnya kayak lem tikus. Jadi begitu kecoa nya lewat. Atau cicak juga bisa nih. Mendekat dia nyangkut disini. Oke jadi gitu aja guys ya. Review. Apa ini. Trap a roach. Hoi hoi. Ini buatan Jepang ya. Ini juga. Apa. Ada di seluruh dunia sepertinya. Di luar negeri juga ada. Di ekspor gitu. Jadi gini aja. Ini harganya 10 ribu. Jadi gue. Ya gue enggak tahu ini. Gue merekomendasikan apa enggak. Karena enggak dapat kecoa nya. Ya walaupun. Enggak tahu. Enggak dapatnya karena apa. Tapi ya menurut orang-orang sih. Ini ampuh. Kalau memang jelas banyak kecoa di mobil kalian ya. Kalau gue ini kan. Kasusnya karena ada satu doang. Jadi gue penasaran tuh kecoa kemana. Jadi ya udah gini aja. Review nya. Walaupun tidak ada kecoa nya. Tapi ya gue cukup merekomendasikan lah. Ini buat kalian yang mobilnya ada kecoa ya. Karena berbekal dari gue baca-baca review. Orang-orang sih pada ampuh. Berarti mobil gue bersih gitu. Positifnya. Oke. Terima kasih bagi kalian yang semua sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog dan video gue berikut review yang lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke guys. Gitu aja jadinya review. Trap Aroch. Hoi-hoi. Perangkap kecoa ini. Jadi reviewnya ya seperti itu ya. Jadi gue gak bisa bilang ini rekomendasi. Karena gue gak ketemu kecoa nya. Tapi juga gue gak bilang ini gak bagus. Tapi karena. Ya gak tau lah. Oke lah. Jadi gue rekomendasikan aja lah buat kalian. Karena gue baca-baca orang-orang tuh pada berhasil. Pada dapet. Jadi ya gue positive thinking aja. Di mobil gue ini udah bersih. Udah gak ada kecoa nya. Entah tuh dia udah keluar sendiri. Atau dia udah mati. Ya intinya. Di kasus gue ini dia gak dapet kecoa nya. Udah gue taruh 3 hari. Feeling gue mau ditaruh seminggu juga kayaknya gak ada. Karena memang gak ada tanda-tanda bekas kecoa sih di mobil ini. Dan karena mobil gue ini juga bersih. Gak ada sisa-sisa makanan. Gak ada apa-apa ya. Oke jadi gitu aja. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada video-video gue berikutnya. Atau vlog berikutnya. Oke. Bye-bye.